Intro Diawali dengan kira prasasti kuak yang dibawa oleh sejumlah prajurit Pemerintah Kota Kediri menggelar tradisi Manusuksima untuk memperingati hari jadi Kota Kediri ke-1139 di kawasan Tritoyosopak, Kota Kediri Prasasti tersebut dikirap untuk dibawa ke lokasi upacara Manusuksima Usai melakukan kirap, sejumlah budayawan kemudian membacakan prasasti Menurut Nur Mohyar, Kepala Disput Parpora Kota Kediri Tradisi Manusuksima tersebut diadakan untuk memperingati hari jadi Kota Kediri ke-1139 tahun Dan mengingat peristiwa diberikannya Tanah Paradikan Kuak atau Tanah Bebas Bajak Dari Raja Rakai Kayuwangi Diah Lokapala Pada masa Mataram Kuno kepada pemerintah WK Pucatura di abad 9 Masai ribuan tahun silam Tradisi ini juga sekaligus sebagai bentuk rasa syukur ke pemerintah Kota Kediri Agar selalu diberi kemakmuran dan dijauhkan dari segala marah bahaya Kita napaktilas apa yang kita rekonstruksi, apa yang dilakukan pada saat itu Ya ini penyerahan sebidang tanah di Kediri ini Dari seorang raja yang diperuntukkan bagi masyarakat Kediri Yang itulah merupakan cikal bakal dari adanya komunitas Kota Kediri ini Sementara menurut Subagio, berdayawan dan penelitian sejarah Kota Kediri Manusuksima berarti penyerahan sebidang tanah seluas 4 hektare Kepada pemerintah WK Pucatura dari kerajaan di Masa Rakai Kayuwangi Diah Lokapala Karena pada masa itu pemerintah mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat Sehingga diberi anugerah tanah Saat itu raja berpesan agar tanah tersebut digunakan untuk menghidupi parsada Atau tempat-tempat ibadah di sekitar Kuak Manusuk itu artinya penyerahan Sima ini adalah sapah atau patenggalan Selepas 4 tampah yang disebutkan dalam prasasti Kalau dikonversi kira-kira sekitar 4 lintar Yang diserahkan oleh pemerintah pusat di Matarampungo Tahun 879 Masei atau 801 Saka pada waktu itu Nah diserahkan yang ini karena pemerintah di Kediri ini Yang namanya WK Pucatura Ternyata pemerintahnya itu mendapatkan perhatian Pantas dia diberikan anugerah atau hadiah sawah Nah pesan raja Sawah itu supaya dapat digunakan untuk menghidupi persada Atau tempat-tempat ibadah di sekitar Kuak Selain menggelar Manusuk Sima Dalam rangkaian hari jadi Kota Kediri Pemerintah juga menggelar berbagai acara Di antaranya festival jaranan Larung saji di Sungai Berantas Semaan Al-Quran dan Kediri Bersolawat Dari Kediri, Andika Dwi, KSTV Dengan antusiasme yang luar biasa Ratusan penceta burung Memadati gantaran garafamili Di Kecamatan Turan, Kabupaten Malang Akhir pekan kemarin Tak hanya dari Malang dan sekitarnya Mereka juga datang dari daerah di luar Jawa Timur Mereka membawa serta burung-burung andalan mereka Untuk diadu dalam kejuaraan Yang digelar untuk memperingati Aniversari Tony Ebojos Tokoh kicamannya sekaligus Memilih galeri perlengkapan burung Yang produknya banyak diminati Hingga pasar berskala nasional ini Ada puluhan kelas yang diperlombakan Dalam kejuaraan itu Yang keseluruhan diikuti hampir dari Seribu burung berkicau Ya Alhamdulillah Antus ini peserta sangat luar biasa Baik dari Malang Raya Maupun dari kota-kota di Jawa Timur Hampir semua kelas Hull Hampir semua kelas Dan 80% semua kelas memakai produk kita Terutama Sangka Rebojaya Total ada berapa peserta? Untuk sementara ini mungkin dikisaran 800-900 Karena masih ada Belum separuh session Masih belum separuh session Harapannya ke depan seperti apa Pak? Kedepan saya berharap Dengan sistem penjurian Rogolawi Nusantara ini Bisa diterima di Malang Raya terutama Karena di kota-kota lain Di seluruh Jawa Timur Rogolawi Nusantara sudah dominan Itu sistem seperti apa? Sistem dari penjurian Rogolawi Nusantara itu blok dorong Jadi antara sesama juri Intinya tidak bisa komunikasi Dan ajuan itu nanti Diajukan ke korlap Korlap nanti yang menentukan Siapa juaranya Jadi kalau ajuan itu Nanti tidak sama dengan juri yang lainnya Dianggap juri itu memang tidak mampu Selain untuk mempererat tali Siraturahmi antar pecita burung berkicau Dalam kejuaraan ini juga Diperkenalkan penjurian Model Rogolawi Nusantara Yang mana antara juri Tidak dapat saling berkomunikasi Dan mempengaruhi Untuk penentuan hasil kejuaraan Dari Malang, Tim Liputan, KSTV 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 Dari Malang, Tim Liputan, KSTV